Masih banyak komplain ke saya, cek fisik bayar. Itu petugasnya saya yang kurang ajar ini. Mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semuanya. Dan selamat atas prestasi yang diterima. Oke, Bapak-Ibu, kita mencoba untuk mencari jalan keluar. Bagaimana optimalisasi pendapatan kita melalui efektivitas pajak daerah yang ada. Dan salah satu pendapatan berkini yang ada di pemerintah budisi sampai di seluruh Indonesia adalah pajak. Yang tertinggi apa? Pajak kendaraan bermotor. Maka saya titip, titip pada pengelola samsat semuanya, mudahkan rakyat untuk bisa membayar pajak. Saya tidak akan pernah bosan ini ngomong. Problemnya masih yang saya temukan, saya titip pada pengelola samsat, baik dari Pemprov atau dari Kepolisian. Pak Doni titip, masih banyak komplain ke saya, cek fisik bayar. Pastikan Pak gratis. Pastikan gratis. Jangan mempersulit soal KTP, titip Pak Doni. Jangan mempersulit soal KTP. Seneng tak? Ini rakyatnya mau bayar pajak dipersulit dari petugasnya. Ini petugasnya yang kurang ajar ini. Mohon maaf ini. Pak integritas Pak, lakukan itu dengan baik. Ini menyebalkan. Padahal Bapak Ibu, kalau kami ngomong dengan DPRD, target pendapatan mesti naik. Kalau naik pendapatan kita banyak, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan pembangunan yang jauh lebih banyak. Mudahkan. Mudahkan. Setuju dong? Tapi karena Jawa Tengah itu luas, Jawa Tengah itu ujung barat ke timur, luas sekali. Ini ada 223 titik. 223 titik layanan sansat. Itu Bapak Ibu yang kita optimalkan. Selesai? Belum. Ini kuno. Modernnya, nah itu yang di atas itu. Ada New Sakpoly. Beberapa kali sering hang. Nah ini makanya untuk IT-nya mas, tolong betul-betul. Karena ini tempat yang paling gampang untuk kita bayar pajak. Dan ini belum cukup untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Maka kami mencoba mengajak desa-desa dan BUMDES-nya. Lumayan, udah berduit. Iya, tak? Maka selamat padi kawan-kawan, sudah bagus. Nih Bapak Ibu, jadi samsat Budiman ini, layan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan pengesan STNK-nya dilayani BUMDES. Maka kerjasama inilah yang bisa mendorong untuk itu. Bahkan Bapak Ibu, BUMDES-nya sebenarnya bisa dipakai untuk tempat sosialisasi dan tempat bertanya. Ini tolong pikirkan, dengan jasara harja kemarin kita ngitung bagaimana meningkatkan pendapatan itu. Kita butuh governance, kita butuh jujur, kita butuh melayani dengan baik. Sekali lagi, rakyat mau bayar pajak. Rakyat yang mau ini. Maka jangan dipersulit. Mudahkan. Kalau perlu kasih insentif. Bersama-sama Bang Jateng ya, dengan BUMD. Kasih insentif. Barangkali Bapak Ibu kasih undian kalau perlu. Mereka yang membayar pajak tepat waktu, bahkan beberapa waktu sebelumnya, kasih insentif. Pasti mereka akan senang. Pasti mereka akan senang. Berikutnya, memberikan pelayanan hingga pelosok desa. Maka, teman-teman BUMDES akan bisa proaktif. Mereka jauh lebih progresif untuk bisa mencari, halo-halo, yuk bayar pajak. Kalau kamu mau bayar pajak, enggak usah jauh-jauh. Kalau perlu jemput bola. Kalau perlu. Mudah kan. Mau datang langsung manual, atau barangkali dengan teknologi aplikasi Sabolim. Dan potensi jumlah BUMDES-nya ini ada 7.329. Gede banget. Tinggal buat MOU, dan kemudian bisa melaksanakan itu. Dan ini di seluruh Jawa Tengah ada. Dan progres mitranya, dari jumlah BUMDES ini, enggak saat ini mencapai 191 BUMDES. Maka kalau kemudian BUMDES-nya bisa optimal, luar biasa. Manfaatnya ini, bagi masyarakat ini ya. Dia lebih dekat di desa sendiri, enggak usah jauh-jauh. Kecuali yang pengen piknik. Stres di rumah, pengen piknik, bayarnya mau ke kota, kabupaten, silahkan. Tapi kita mudahkan itu. Dan dilayani di BUMDES, bisa dicicil melalui pinjaman talangan BUMDES. Bapak Ibu, bayar pajak bisa dikredit. Saya pernah lihat ini inovasi yang ada di desa. Menurut saya keren. Kita dulu enggak punya loh Bapak Ibu, pikiran seperti itu. Tapi BUMDES lah yang kemudian punya ide-ide, pikiran-pikiran untuk membantu seperti Nalangi dan sebagainya. Tinggal buat kesepakatan-kesepakatan agar tidak melanggar hukum. Nih, bagi BUMDES dapat mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi. Dapat duit, mayan toh, jasa. Bermitra dengan Bank Jateng, bisa disiapkan dan BUMDES-nya bisa dapat insentif tambahan dalam jumlah transaksi tertentu. Lalu bagi pemerintah sendiri ada efisiensi SDM karena dibantu kekuatan yang ada di ujung-ujung sana. Dan sarana-prasarana karena operasional samsat Budiman dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Gampang ya Bapak Ibu? Lanjut. Maka Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang pernah kita lihat. Nah, jadi yang si Kanjo Cilacap tadi mana ya? Wah ini yang si Kanjo Cilacap ya. Ini terbaik di Jawa Tengah, sini Pak. Dalam menalangi pembayaran pajak. Dan mendekatkan wajah pajak kendaraan, 40 samsat Budiman di Banyumas juga diresmikan. Ini salah satu BUMDES di, apa namanya, Peringapus dari Semarang yang sudah bekerjasama dengan samsat. Dan ini, wah luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sudah punya aplikasi yang cukup bagus. Pak siapa namanya, Pak? Kusnadi, Pak Cilacap. Pak? Kusnadi. Pak Kusnadi. Siap. Jadi sudah berapa lama samsatnya ada di sana? Samsat Budiman di Desa Sikanto mulai launching tanggal 22 November 2022. Baru November 2022. Baru berarti kan? Jadi kalau hitungan setahun belum ada ya? 8 bulan kurang lebih. Baru 8 bulan. Pak, komplain terbanyak di masyarakat dari komplainnya dulu? Kalau bayar pajak apa? Tiga, Pak, yang sering dikomplain. Komplainnya terkadang dari wajib pajak lama menunggu, Pak Pak. Lama menunggu, apalagi. Jadi mungkin jaringan. Ya, apalagi. Komplainnya, saya gak punya uang tapi mau pajak. Bagaimana? Gak punya uang tapi mau pajak. Iya. Jawabnya piye. Oke. Jawabnya gimana? Dari Bungdes, dari Samsat Budiman memberikan dana talangan. Akeh Tunggale. Dana talangan. Di sana bilang, Akeh Tunggale harus bayar. Tapi giroh semangat rakyat tuh bayar pajak luar biasa. Dikasih dana talangan. Loh ini idenya dari desa ini. Apalagi biasanya. Kemudian kami memberikan souvenir. Souvenirnya apa yang pernah dikasih? Pertama, di bulan-bulan pertama, gantungan kunci. Gantungan kunci, padahal kuncinya gak ada. Terus untuk mulai tanggal 14 Juni kemarin, kami memberikan souvenir berupa Baby Gold. Baby Gold, Mas Murni 24 karat, yang minim. Siap. Minim, cuwili banget. Minim, siap. Sampai orang getok. Namanya Baby Gold. Baby Gold, ya. Jadi Mas Murni boleh juga. Nah itu, sumber pengadaannya dari mana itu? Dari admin yang kita terima. Kita kan menarik ke wajib pajak dari perbankan Rp6.000. Dari admin untuk BUMDES sebesar Rp10.000. Sebagian kami untuk masuk ke pendapatan BUMDES. Sebagian yang Rp5.000 untuk operasional. Manajemennya luar biasa. Sederhana sekali di desa. Tiga komplain yang ada. Dua yang dirasakan mudah untuk masyarakat, sehingga masyarakat senang dan Anda juara. Apa yang mereka... Masyarakat merasa dimudahkan. Satu dimudahkan. Siap. Dua. Merasa dibantu dengan dana talangannya itu. Karena dihutangi. Dihutangi. Nanti dia nyicil. Nyicil. Berapa lama? Tergantung kemampuan wajib pajak. Dari kami tidak memberikan jasa. Jadi jasanya 0%. 0% dia bisa nyicil. Biasanya cicilannya 3 tahun atau 4 tahun. Sesuai kemampuan, jadi mungkin paling lama 1 bulan. Oh paling lama 1 bulan. Kalau 3 tahun, hutangnya bisa 3 kali periode membayar pajak ini. Sementara 1 bulan? Siap. Selesai? Selesai. Ada yang lebih dari 1 bulan? Ada kalau tagihannya lebih dari 1 juta. 1 juta. Kadang dia mungkin minta tempo 2 bulan. Oke. Biasanya rata-rata membayar pajaknya berapa itu? Untuk rata-rata per harinya kita bisa sampai 5 sampai 7 transaksi. Dengan nominal kurang lebih 2 jutaan. 2 juta? Siap. Rata-rata segitu. Per harinya. Atau nuwan pak? Siap. Terima kasih ya Bapak. Masih tepuk tangan. Ini hebat ini. Bagus. Sampai nggak Bapak Ibu? Lagi-lagi inovasi. Masyarakat sulit ditalangi target pajak terbayar. Maka dari Bapak Benda kalau rapat dengan Dewan bisa menjelaskan bagaimana proses kreatif yang ada di situ. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini dengan aplikasi, bekerja sama dengan berbagai link. Dan Bapak Ibu ini contoh yang konkret. Saya pernah melihat waktu itu di beberapa desa bagaimana semangat mereka melayaninya dengan baik. Maka nanti akan kita cari terus bagaimana trendnya ke depan. Makin mudah, makin mudah, makin mudah. Kalau database kita bagus, ini Pak Idi, nanti Bapak Benda siapkan carikan orang ini soal database musti beres. Harus beres. Dan tidak sulit. Jadi, satu, kamu beli motor baru, maka datanya jauh lebih gampang karena dari dealer. Dua, dia beli motor bekas. Maka tugas kita adalah menghitung pergerakannya. Dia dari luar Jawa Tengahkah atau dia dari dalam Jawa Tengah sendiri, tapi berpindah tangan. Dan itu saya kira tidak sulit untuk kita cari karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Kecuali jumlahnya satu miliar. Saya kira tidak ada, toh. Jumlahnya mungkin ada ratus juta. Tidak ada, tidak ada ratus juta. Artinya, kalau kita pakai sistem, maka pendata databaseannya tidak terlalu sulit. Nanti tinggal kerjasama dengan samsat, dengan kepolisian, dengan jasara harja. Kemarin dibuatkan cara menghitungnya. Saya dibuatkan, dipaparkan, jasara harja kita minta untuk turun. Pak Kakor Lantas juga dukungannya. Terima kasih, Pak. Hebat banget, Pak. Dirlantas juga hebat banget, Pak. Bahkan dari Jawa Tengah kemarin dari Sak Pole, kemudian dinasionalkan, kemudian banyak orang meniru. Ini inisiatif-inisiatif. Banyak hal positif, tapi kekurangannya mesti kita bereskan. Ini contoh-contoh yang ada di daerah-daerah. Lanjut. Maka, Bapak-Ibu, saya menyampaikan terima kasih dan semakin banyak badan usaha khususnya dari BUMDES ini yang bergabung melalui samsat Budiman akan membantu memudahkan tadi yang disampaikan teman dari Cilacap tadi. Dan akan diterapkan opsi pajak kendaraan bermotor sebagai pengganti bagi hasil. Ini nanti formula-formula yang saya minta tolong, Pak Edy, untuk disosialisasikan dan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Lanjut. Maka berikutnya, Bapak-Ibu, nah ini, ini BUMDES yang sudah menyampaikan dan tentu saja saya terima kasih. Juaranya sudah ada, nanti tinggal diajak studi banding. Terus kemudian saya minta tolong dari Bapak-Penda, praktek-praktek baik ini dari Kominfo, dari Humas, coba diwawancarai. Pembayar pajaknya diwawancarai, pengelola BUMDESnya diwawancari. Mekanisme seperti apa agar publik menjadi begitu transparan untuk melihat segala sesuatunya sehingga akan dimudahkan. Terima kasih atas seluruh kerjasamanya, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk membantu sesama dan tentu saja ada nilai yang nanti akan didapatkan oleh pemerintah dan dikembalikan kepada masyarakat agar seluruh harkat martabat manusia yang hidup di Jawa Tengah bisa kita selesaikan salah satunya dari sumber pajak ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.